Dari studio Nusantara TV Jakarta, inilah Nusantara Petang bersama Adi Darmawan Sasongko. Selamat petang pemirsa. Beragam informasi terkini yang terjadi di Nusantara hari ini akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Di antaranya, Kominfo blokir fitur kirim kontak, Kemenkes tarik alat kesehatan bermerkuri, serta Presiden Tinjau Wisata Geosite Sipinsur. Bersama saya, Adi Darmawan Sasongko, inilah Nusantara Petang selengkapnya. Kemenkominfo tengah berupaya melakukan pencegahan pelecehan terhadap anak sebagai akibat kemajuan teknologi game online. Salah satunya dengan bekerjasama dengan pihak penyedia aplikasi. Kemenkominfo mengungkapkan pihak aplikasi Gamehago telah menuruti permintaan Kemenkominfo untuk memblokir fitur kirim kontak dan foto. Kepala Birohumas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, menyatakan pada aplikasi Gamehago saat ini, pengguna sudah tak bisa meminta nomor telepon. Menurut Ferdinandus, sistem akan memblokir secara otomatis apabila ada yang meminta nomor telepon. Dan kemudian secara umum Kominfo sudah menghubungi pihak Hago, sudah memanggil Hago sebagai aplikasi yang tadi dipakai awal ketika korban dan pelaku saling kenal. Kemudian kami sudah melakukan pertemuan dengan Hago. Hago sudah mengubah fiturnya untuk tidak lagi memposting atau menyediakan nomor handphone. Jadi orang-orang yang terlibat dalam aplikasi Hago tadi sudah tidak lagi saling berkirim nomor handphone. Sebab kejadian yang kita tahu belakang ini itu adalah ketika orang saling berkirim nomor handphone dan kemudian berlanjut komunikasi melalui handphone tersebut, Whatsapp dan seterusnya. Sehingga kemudian terjadilah pelecehan yang kita sebut sebagai child grooming tadi. Tapi artinya kasus ini sudah kita tangani, sudah kondisi dari sini dengan polisi, tapi utamanya dengan pihak aplikatornya mereka sudah bekerjasama untuk tidak lagi menyertakan nomor handphone pada aplikasinya. Kemenkominfo secara ketat akan terus mengawasi aplikasi atau games yang mengandung unsur kekerasan atau pornografi. Dari Jakarta, Sidik Sulistianto, Adrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa mengawasi anak dalam bermedia sosial merupakan keharusan. Mulailah mengajarkan anak untuk cerdas dalam menggunakan gadget, terutama yang terkait media sosial. Kasus pelecehan seksual merambat hingga dunia maya. Yang terbaru adalah kasus children grooming yang dilakukan melalui game Hago. Dengan modus memakai foto ABG ganteng di akunnya, para pelaku pun mulai berkenalan dengan para pemain game Hago. Setelah mendapatkan kontak nomor telepon Whatsapp, pelaku pun beraksi. Modus pelaku selanjutnya adalah melakukan video call tidak senonoh. Merkamnya kemudian disebarkan di jaring media sosial. Menanggapi maraknya children grooming, komisioner KPAI Retno Listiarti menyatakan, children grooming merupakan kasus yang harus menjadi perhatian orang tua. Menurut Retno, orang tua harus aktif dalam mengawasi anak bermain gadget. Orang tua juga harus bisa memberikan edukasi yang baik dalam menggunakan gadget. Sebenarnya untuk efek jerasi sebaiknya memang dihukum berat gitu ya. Karena nanti kalau hukumannya ringan, maka banyak pelaku fedovil atau predator anak lainnya juga akan melakukan tindakan yang sama karena ancaman hukumannya ringan. Memang harus dihukum berat gitu ya. Kemudian juga menurut saya yang tidak terlepas adalah orang tua. Kalau Anda memang memberikan gadget kepada anak, kemudian memberikan fasilitas Wifi, tolong di cek gitu ya. HP anak itu sekali-sekali di cek. Anak perlu didampingi, anak perlu di edukasi, bagaimana menggunakan media sosial yang bijak, termasuk bermain game. Ya ini kan penting ya, bagaimana merahasiakan identitas diri, ya bagaimana kemudian anak-anak ini bisa melindungi dirinya. Ini penting. Jadi orang tua juga sebenarnya perlu di edukasi. Sementara kriminologi UI Adrianus Meliala menilai penggunaan teknologi digital yang berkembang, tentu membawa dampak positif juga negatif. Menurut Adrianus, motif yang dilakukan pelaku berkembang dimulai dari sekedar membohongi hingga menggagahi korban. Jadi motifnya menurut saya berkembang ya, mulai dari sekedar disguising, sekedar untuk membuat satu pengelabuan yang bersifat informal. Jadi bayangkan ketika anak-anak kan kita senang untuk ganggu orang lain, ganggu mengelabui. Dalam istilah sekarang di-prank gitu kan. Nah begitu sudah disguising, naik dia. Ke arah sesuatu yang bersifat pleasure, bersifat menyenangkan. Jadi melihat, mohon maaf, melihat alat kelamin anak lain. Dan yang ketiga adalah mulai nanti masuk pada konteks yang bersifat repis, mulai mau menggagahi, mulai bersifat tadi apa namanya memperkosa. Jadi memang ada peningkatan. Nah menurut saya memang langkah polisi memang harus cepat untuk menghentikan proses itu. Kasus children grooming harus menjadi perhatian bersama. Kejahatan terhadap anak di bawah umur, terutama di dunia maya, harus diputus sejak dini, melalui peran aktif orang tua. Dari Jakarta, Sidik Sulistianto Adrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan. Pemerintah sedang berupaya menghapuskan alat kesehatan yang mengandung bahan merkuri. Saat ini terdapat tiga jenis alat kesehatan yang mengandung bahan merkuri akan dilarang oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan baru saja mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri. Surat edaran tersebut merupakan upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap fasilitas kesehatan wajib melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri seperti termometer, tensimeter, dan amalgam dalam waktu secepatnya. Jenis tiga yang sudah ditetapkan harus wajib ditarik. Termometer, kemudian smignomanometer, atau pengukur tensimeter yang merkuri dan amalgam. Jumlahnya ini yang kita identifikasi dengan teliti. Merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang memiliki dampak kesehatan seperti terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat, ginjal, paru-paru. Khususnya dampak terhadap gangguan janin berupa kelumpuhan otak, gangguan ginjal, menurunnya kecerdasan, cacat mental, hingga kebutaan. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Amelia R. City, Nusantara TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Aparat polisi unit reskrim Polsek kawasan pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku berhasil menggagalkan 20 kilogram merkuri ilegal yang akan diselundupkan. Kini dua pelaku ditahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah IRE dan RS, dua tersangka kasus penyelundupan merkuri ilegal yang akhirnya berhasil diringkus polisi pelabuhan Yosudarso Ambon. Bersama kedua tersangka, polisi menyita 20 kilogram merkuri yang hendak diselundupkan ke Surabaya. Untuk mengelabui petugas, merkuri dimasukkan ke dalam dua buah botol oli bekas dan selanjutnya disimpan ke dalam tas. Sebelumnya, petugas mengamankan buruh bagasi yang mengantar dua unit tas ransel berisikan merkuri. Anggota reskrim itu menemukan ada yang dicurigai terkait dengan buruh-buruh daripada pelabuhan Yosudarso yang membawa dua buah ransel. Kemudian pada saat di ruang tunggu terminal pelabuhan. Kemudian dengan meluri kepolisian, anggota unit reskrim POSEC pelabuhan Yosudarso ini langsung mengecek apa barang bawahnya ransel itu dan dari buruh pelabuhan mengatakan bahwa itu bukan barangnya namun membawa barang bawahnya orang. Kemudian setelah dicek ternyata di dalamnya terdapat adanya barang-barang berbahan merkuri seberat setelah ditimbang itu 20. Nah dari perkembangan itu kemudian ditanyakan kepemilikannya sehingga adalah dua orang yang menitipkan barang tersebut ke buruh pelabuhan. Setelah dicek kemudian barang tersebut ya dibawa ke POSEC dan yang pemiliknya kemudian dibawa ke POSEC untuk penyidikan. Dari Ambon kita menuju ke Tapanuli ke Tapanuli maksud kami. Presiden Jokowi beserta rombongan mengunjungi kawasan wisata Gisait Sipinsur Kabupaten Tapanuli Utara. Kawasan ini diharapkan menjadi kawasan Quick Wind Sipinsur Gisait. Setibanya di Tapanuli Utara Presiden dan rombongan langsung bergerak. menuju kawasan wisata Gisait Sipinsur di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut Presiden lokasi yang berada di Desa Parulohan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan itu akan dikembangkan menjadi kawasan Quick Wind Sipinsur Gisait. Presiden Jokowi menargetkan kawasan Gisait Sipinsur menjadi kawasan wisata kelas dunia dan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Presiden juga meminta agar semua pihak terkait untuk fokus membangun kawasan ini. Di wisata yang betul-betul berkelas tetapi memang produk di sini harus diperbaiki. Brandnya harus diangkat sehingga betul-betul menjadi sebuah tempat yang wajib untuk dikunjungi. ternyata tempatnya setelah di sekian waktu kita lihat secara detail ada berapa tadi tempat 28 destinasi yang ada di sini yang betul-betul seperti ini ada yang apa sisi sejarah sisi budaya ada apa sisi airnya alamnya macam-macam 20 sekali lagi 20 8 dalam kalau di klaster ada di klaster jadi 4 selain itu Presiden juga meminta agar masyarakat di sekitar kawasan Geoset Sipinsur juga diberdayakan sementara itu dalam kunjungannya ini tampak hadir bersama Presiden Jokowi Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko Komando Pas Pampres Majen TNI Maruli Siman Juntak dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Beitriyadi Mahmudin Presiden disambut Gubernur Sumut Edirah Mayadi dan jajarannya Tim Reputan Nusantara TV melaporkan seleksi calon pimpinan KPK masih terus berlangsung untuk mendapatkan pimpinan KPK periode mendatang panitia seleksi pimpinan KPK telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga lain Disamping memilih calon pimpinan KPK yang bersih dari berbagai macam kasus hukum Keterwakilan kaum perempuan pada capim KPK sangat diharapkan Ketua Panitia seleksi pansel calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yenti Ganarsih berharap ada perempuan yang terpilih menjadi pimpinan KPK Yenti menambahkan sebagai perempuan harus bisa setara dengan laki-laki di posisi apapun Tidak distimewakan tapi memang bisa karena laki-laki dan perempuan memiliki kestaraan kemampuan Dimasukkan dimasukkan sekali lah dimasukkan hanya posisi tadi hadir itu kan karena saya posisinya sebagai ketua panitia seleksi yang tentu tidak boleh diskriminatifkan jadi saya saya akan harus menyampaikan bahwa ya kita pertimbangkan perspektif itu pasti pertimbangkan ketika Bu Basaria masuk itu baru pansel kami yang ketika kami semua waktu itu kita perempuan baru pertama kali komisioner yang jilid 4 ada perempuan artinya akan diteruskan untuk yang selanjutnya sedang kita teruskan berjuang doakan aja menurut YNT Ganarsi pada saat dibukanya pendaftaran Capim KPK sebanyak 376 calon dengan 21 orang perempuan dalam uji kompetensi hanya tersisa 6 perempuan dan 98 laki-laki dari Jakarta Triiswanto Nusantara TV melaporkan informasi seputar gempa akan hadir sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!